Hai teman-teman, nama saya Ragipta Utama, kembali lagi di channelnya Ruh Musik Official, musik edukasi dan tutorial. Wacha! 1, 2, 3, 4 Hai teman-teman, kali ini saya akan memberi tutorial teman-teman Tentang petikan atau selain seraming, iringan menggunakan tangan kanan Memaksimalkan 4 jari ini, jadi jempol, telunjuk, jari tengah, dan jari manis Oke teman-teman, silahkan di simak ya 1, 2, 3, 4 Oke, karena ada banyak yang tanya tentang bagaimana iringan sebenarnya, iringan di dalam gitar ya Iringan selain seraming, jadi genjreng gitu Apa sih yang lain gitu, ada juga petikan gitu Nah, petikan ini teman-teman, teman-teman harus menempatkan jari jempol Jempol, ini ada di senar nomor 6 ya, 6, 5 Nah, ini teman-teman, belajar di situ dulu Li 6 dan 5 Sisanya, ini telunjuk Ini tengah, ini jari manis, sisanya itu Digunakan di sini Nah, maaf Ini senar nomor 3, 2, dan 1 Nah, gitu teman-teman Nah, latihannya gini Jadi, dari atas dulu ini tanpa akord ya Tanpa akord Teman-teman, mulai dulu dari atas dulu Nah, gitu Oh ya, maaf Jempol ini bisa dipakai sampai keempat ya Empat Jadi Enam Lima Empat Terus selanjutnya Tiga Tiga ini Terunjuk Tengah Manis ya Pelan-pelan ya Oke, pelan-pelan ya Jempol Jempol, oke jempol Jempol lagi Jari telunjuk Tengah Dan Manis ya Lagi ya teman-teman ya Jempol Konsentrasi Jempol Senar 5 Senar 4 Tiga Dua Satu Oke Ini simpel ya Ini Ini simpel ini petikan pertama Jadi Misalnya Akordnya G ya Oke Teman-teman bisa mulai dari G ya Bassnya disini ya Bassnya Terus akordnya C Ini simpel banget teman-teman Jadi Ke senar nomor 5 ya teman-teman Nah, disitu ke D Senar nomor 4 Bassnya Jempolnya Itu Diulangi aja teman-teman Nah, jika mau Ingin Atau Mau Ini apa namanya Lebih Bervariasi Coba diulang Diulang ininya Jari Tiga jari ini Nah gitu Nah gitu Ulang aja Sampai Kembali lagi Kita Coba pakai Akordnya Oke Teman-teman ya Coba ya Ini Oke Nah Selain itu Kita juga bisa Memberi aksen ketukan Jadi Selain Petikan Kita bisa memberi aksen ketukan juga Misalnya ini G ya Dan Tiga jari Telunjuk Jari tengah Dan jari manis ini Bisa tukan teman-teman Disantukan Akordnya tetap G ya Akordnya G Ini Kita Membuat pola Yang ada ketukannya ya Jadi Kayak gini Nah gitu Tiga ini ditarik Dan Di Beri Ketukan Gini Ini kan Memberi Pola Rhythmis ya Pola-pola Ini Pola Seperti Main kahon ya Tapi Tanpa kahon Kita bisa main dengan Solo gitar Begitu Nah Nah gitu Nah oke teman-teman Disini kita Sudah punya dua pola ya Yang pertama Pola petikan Jempol Dipakai Senar enam Lima Dan empat Sedangkan Jari telunjuk Jari tengah Dan jari manis ini dipakai Serberutut Berurutan ya Ini tiga Senar tiga Senar dua Senar satu Dipakai Petikan Ganti-ganti kan teman-teman Berulang-ulang ya Yang ini berulang-ulang Yang ketiga ini berulang-ulang Seperti yang Saya ajarkan tadi Yang awal Terus ya Poin kedua Adalah Memberi aksen ya Seperti kahon ya Ketukan seperti kahon Kita main gitar sendiri Ngiringi vokal Lebih enak ya Jadi Polanya sama juga Hampir sama ya Maksudnya Bassnya juga Dipakai Enam Lima Dan empat Itu senar semua Senar Senar enam Senar lima Senar empat Yang ini yang agak berbeda ya Jadi ini digabungkan Seperti itu Gambungkan Kemudian di Bass Ditarik Dan di Sampai bunyi ya Tak Kayak gitu Untuk mengganti Suara kahon Gitu dulu teman-teman Terima kasih Jika ada kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Jika ada Ingin Request Atau Apapun Bisa ditulis Di kolom komentar juga Terima kasih Sampai bertemu Di video berikutnya Selamat belajar Dan Selamat berlatih Tetap semangat selalu Cayu